Pak Ganjari itu sekitar 7 ribuan ya. 7 ribuan postingan. Aktif ya berarti ya? Aktif. Pak Prabowo itu sekitar 900-an di bawah 1 ribu ya. Terus Pak Anies sekitar 4 ribuan kalau nggak salah. 4 ribu, oke. Ini sebenarnya indikasi menunjukkan bahwa Pak Ganjari sudah melakukan lebih dulu. Lebih banyak melakukan aktivitas yang memang memposting aktivitas beliau di Medsos. Kalau Pak Prabowo mungkin Baru-baru berjalan capres ya. Dan terfetualisasi mungkin isinya. Begitu juga dengan Pak Anies gitu. Anda harus lihat gitu loh. Secara historical, background historical itu harus sebagai checking. Bener nggak ini sifat yang sementara? Gaya yang memang berubah karena sesuai strategi dia? Atau memang dari karakter dari dia? Treat orang dengan yang sama itu biasanya menjadi karakter. Tapi kalau hari ini dia bertemu A misalnya ada orang ketemu A dia cuek. Tiba-tiba besok ketemu menyapa. Kan orang itu bingung. Berarti caleg dia. Caleg dia. Ini pasti mau bagiin sembako. Pas mau deket-deket pilpres gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang orang berpikir. Sayangnya lagi ini kan sebenarnya masyarakat kita pragmatis mas. Kita mau ngobrol-ngobrol soal yang seru. Jadi kalau semua pada main Twitter, Facebook, Instagram, atau media sosial lain. Pasti lagi sekarang-sekarang ini akunnya banyak lewat. Itu ada kampanye politik, ada capres, ada partai, dan lain-lain. Dan ini makin lama makin menarik. Dan kalau kita perhatikan ada orang yang dulu cara dia komunikasi atau cara dia memperkenalkan diri ke publik. Dengan sekarang itu berbeda jauh. Ada yang nggak berbeda. Ada yang memang caranya sama, gayanya sama, tapi kontennya berbeda. Nah kali ini aku ditemenin atau saya. Saya apa aku ya kalau aku tuh kayak. Ditemenin sama temen namanya Diah Ayu Permatasari. Kita kan punya akun media sosial pastikan. Baca berita di koran juga. Nonton TV dan lain-lain. Ini kan kita udah berlangsung cukup berapa kali nih. Pilpres ya. 2004, 2009, 2014, 2019. Sekarang menjelang 2000 ke 2024. Pilpres kelima ya pemilihan langsung. Jadi suara rakyat yang akan menentukan. Karena suara rakyat kita anggap sebagai konsumen. Konstituen ini konsumen. Berarti kan ini produk nih ya. Kira-kiranya gitu ya. Jualan produknya yang 2024 dengan 2019-2014. Beda gak sih? Iya sebenernya tadi basic ya mas. Basic saya di politik sebenernya. Bukan special komunikasi. Tapi karena banyak berdiskusi tentang komunikasi. Jadi memang irisannya di komunikasi politik. Kita ngomong politik. Memang sebenernya kecenderungan yang cukup menarik ketika bicara 2019-2014. Yang pastinya yang sangat mencet adalah masalah media sosial. Oke. Itu perubahan yang luar biasa signifikan. Kalau kita lihat sejarahnya penggunaan media sosial itu. Sudah dimulai beberapa periode sebelumnya di Amerika. Dengan penggunaan salah satu capres. Waktu itu dia menggunakan media sosial sebagai engagementnya. Waktu jaman Bill Clinton kalau gak salah. Cuma waktu itu dia ada salah spell. Dia salah masukin satu huruf di websitenya. Itu yang menyebutkan orang gak bisa akses. Bayangin hanya satu itu aja dia. Satu huruf aja ya? Satu huruf aja dia orang udah gak bisa akses. Nah sekarang perkembangannya adalah ketika melihat beberapa tahun yang lalu gitu ya. Media sosial mungkin masih sangat sedikit. Itu jaman dulu jaman kita mungkin Friendster kali ya mas ya. Oh iya Friendster. Friendster. Dan itu jarang sekali digunakan untuk. Memang kita satu jaman ya? Satu jaman. Waduh. Saya langsung ini nih. Besok langsung refleksi. Jadi kalau kita melihat mungkin jaman dulu. Affability media sosial juga sedikit. Terus pengguna media sosial juga sedikit. Sementara kita lihat sekarang Indonesia luar biasa. Penggunaan TikTok, Youtube, Instagram itu termasuk yang terbesar. Bahkan paling riuh ya. Paling riuh. Paling riuh. Dan engagementnya bukan dia sebagai. Hanya sebagai punya account. Tapi mereka punya banyak account. Dan banyak accountnya aktif. Oh oke. Jadi anak-anak sekarang anak SMA, kuliah. Aku bilang, kok kamu gak pernah posting? Itu kan di postingan aku yang pertama. Aku kan punya account lagi satu, account lagi dua, account lagi tiga, account lagi empat. Oh jadi jumlah akun sekarang lebih banyak dari jumlah penduduk ya? Bisa jadi ya. Karena mereka punya account. Terus aku bilang, kalau ini buat keluarga. Kalau ini buat temen. Kalau ini buat banyak generasi milenial. Sekarang punya begitu banyak platform. Oke. Dan itu menyebabkan, yang dulu sepatnya komunikasinya dilakukan lebih terbatas. harus butuh media, harus butuh biaya yang besar. Sekarang dengan media sosial, you just hit and you get exposure more than million people. Oke. Dan itu yang digunakan sekarang, saya yakin para calon presiden sudah menyiapkan diri. Bahwa platform ini yang mereka harus merubah. Paradigma penggunaan yang konvensional. Oh. Mereka beralih di mana digital, media sosial itu menjadi prioritas mereka dengan faktor-faktor, terutama generasi milenial sebagai pemilihan terbanyak jumlahnya. Tapi kamu ngamatin itu nggak? Kamu ngamatin akun-akun Capres nggak? Iya. Ngamatin dong masing-masing. Apa? Bedanya apa nih? Bedanya saya lihat, waduh saya ini nyebutin merek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Maksudnya followersnya mereka masing-masing. Followernya? Iya. Masing-masing 5 million. Pak Prabowo 5 million, poin 5, poin ini Pak Ganjar 5 million, poin 9, semuanya di angka rata-rata 5 million di hari ini. Cuma yang menarik adalah ketika saya lihat jumlah posting mereka, Pak Ganjar itu sekitar 7 ribuan ya. 7 ribuan posting? 7 ribuan postingan. Aktif ya berarti ya? Aktif. Pak Prabowo itu sekitar 900-an di bawah 1 ribu ya. Oke. Terus Pak Anies sekitar 4 ribuan kalau nggak salah. 4 ribu. Oke. Ini sebenarnya indikasi menunjukkan bahwa Pak Ganjar sudah melakukan lebih dulu. Lebih banyak melakukan aktivitas yang memang memposting aktivitas beliau di MESOS. Kalau Pak Prabowo mungkin baru-baru menjelang capres ya. Dan terfeternisasi mungkin isinya. Begitu juga dengan Pak Anies gitu. Jadi kalau melihat sebuah penggunaan digital media, saya rasa di sini kita bisa lihat dari jumlah kuantitas ya. Bukan jumlah engagement. Kuantitas postingan. Kuantitas postingan. Mereka cukup jauh meskipun followernya lumayan sama. Followernya. Kalau follower kan bisa macam-macam. Iya. Bisa beli. Bisa beli, bisa. Bisa macam-macam kalau follower kan. Iya betul. Tapi justru itu sebenarnya engagementnya di situ loh. Kita bisa melihat apa namanya interaksi. Bisa melihat apa namanya gaya komunikasi mereka. Itu justru dari situ. Apa yang menarik dari gaya komunikasi ketiga orang ini? Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Minimal di Instagram. Di Instagram. Mungkin saya kalau itu karena kalau Instagram kita hanya bicara di air aja ya. Kita harus bicara juga di off. Karena masing-masing capres ini kan ada yang memang prioritasnya di udara, prioritasnya di darat gitu ya. Iya, iya, iya. Gak di laut emang ini ya. Iya, iya, iya. Gak di laut udara. Belum ada yang prioritas ke polisian. Belum ada. Dari udara laut sudah ada ke polisian belum ada. Wah aduh ini bener mulu nih. Jadi artinya gak bisa kita ambil parsial ya. Mungkin kalau yang cukup menarik kita melihat gaya komunikasi politik mereka gitu ya. Dari Pak, misalnya sebutlah Pak Prabowo gitu. Kita lihat 2019, 2014, bahkan tahun lalu. It's quite different dengan recently. Oh different? Sedikit berbeda ya. Yang pasti tiga-tiganya ini mereka menggunakan cara yang sama. Populism. Mereka menggunakan equalitarian style. Dimana mereka menganggap semuanya adalah setara. Oh equality gitu ya. Mereka juga menggunakan homofili gitu. Artinya saya dan kamu itu sama loh. Saya dateng misalnya Pak Anies pakai bahasa Jawa di tempat orang Jawa. Mereka menggunakan cara-cara homofili. Memang tapi yang menarik ketika kita bicara satu-satu nih ya. Kita coba buat partisi satu-satu. Pak Prabowo, 2009, 2014, dia hampir menggunakan controlling style. One way communication. Oh komunikasinya lebih controlling gitu ya. Lebih controlling. Dia mengendalikan komunikasi gitu. Tapi ketika di sini. Apalagi akhir-akhir ini. Sifatnya berubah ya. Dia lebih santuy, lebih kalem gitu ya. Dia udah menggunakan, mulai menggunakan equivalent style dalam gayanya gitu ya. Oh dia melakukan pengubahan gaya. Pengubahan gaya gitu. Mengapalah pengubahan gaya gitu. Dalam beberapa waktu ini gitu. Beberapa periode ini gitu. Kalau Pak Anies cukup menarik juga. Karena beliau kan akademisi. Dia kan penerima salah satu biasiswa lah. Dan juga. Cukup moderate. Tapi ketika sekarang masuk dalam kancah politik. Dia mulai menyingkirkan kemoderatannya dia gitu. Mulai memainkan simbol identitas. Oh terutama pada saat kasus pilkanda Jakarta ya. Iya betul. Dia mencoba menarik itu sebagai role untuk berhasil di pilpres kali ini gitu. Oke. Nah kalau Pak Ganjar, dari dulu sampai sekarang sama. Konsisten. Orangnya sama? Eculatrian style. Artinya dia mau jadi capres atau nggak capres? Capres ya begitu orangnya. Emang begitu? Emang begitu. Itu kita lihat dari postingan dia juga sama gitu. Dari awal sampai di sekarang recently memang dia menggunakan Eculatrian style. Oke. Nah yang problem sebenarnya adalah bagaimana kita melihat apakah ini sebenarnya hanya gaya. Karena gaya kan berubah. Hari ini Mas Eko pakai baju hitam. Iya dong. Besok pengen dong gayanya lebih macho gitu kan. Pakai baju ketat gitu Mas. Atau besok Mas pengen meng-confidence orang, meng-confidence ibu-ibu gitu ya. Dengan pakai baju setelan jas gitu. Gaya itu bisa berubah. Ini yang harusnya. Oke. Ya kalau gayanya monoton gosen. Nah betul. Tapi sebenarnya bukan masalah itu. Kita harus melihat apakah itu segedar gaya atau memang karakteristik yang bersifat konsisten. Oh iya iya iya. Artinya gaya kemasan bisa berubah. Kemasan bisa berubah. Isi kan yang penting ya kan. F sama dengan M kali A Mas ya. Pakai rumus-rumus fisika. Artinya selalu akan ada perubahan dia akan berubah juga. Seperti halnya gaya itu akan berubah ketika ada tekanan akan berubah. Oke. Jadi yang harus kita lihat kembali apakah memang itu gayanya sebenarnya. Atau itu gaya yang dibuat sebagai strategi politik dia. Oke. Bedanya apa? Misalnya gini. Kalau itu yang sebenarnya. Apa pengaruhnya buat kita. Karena mungkin kita lebih kenal kan. Kalau itu sebagai strategi politik. Apa pengaruhnya juga buat kita? Oke. Sekarang saya mau coba yang simple ya Mas ya. Yang simple. Kalau ada perempuan. Didekati oleh laki-laki. Oke. Oke. Laki-lakinya ini tipikalnya tuh kemarah gitu ya. Misalnya atau laki-lakinya pelit gitu Mas ya. Nah tiba-tiba dia mendekati perempuan. Dia tidak menunjukkan karakter aslinya. Dia jadi orang yang penyayang. Dia orang yang royal. Dan sebagainya. Once you get married. Dan ketahuan sifat aslinya. Nyesel gak Mas? Nyesel gak? Coba Mas kalau deketin perempuan sama. Iya. Diliarnya tuh apa namanya. Penyayang. Penyayang keibuan. Keibuan. Gak tuh kebapaan. Nah itu. Nah ketika dapet langsung kebapaan. Kan laki-laki. Loh jadi selama ini kamu begitu. Itu emang gaya saya. Kalau gaya saya berubah. Anda bisa apa? Oke. Nah beda dengan kalau kita lihat. Memang itu the real deep orangnya gitu ya. Atau memang karakter dia memang seperti itu. Karakternya emang kayak gitu. Jadi ketika dia mendekati dengan sifat penyayang. Penyabar. Pas nikah. Lebih sayang lebih sabar mas. Oh gitu. Biasanya begitu. Biasanya. Mas Eklah gimana nih? Mas saya tanya lagi nih. Jangan mungkin memperkenalkan sama istrinya gak? Begini lagi ceritanya. Nah jadi gini. Gimana caranya agar tahu. Ini cuma sekedar gaya yang berubah-ubah itu. Atau karakter asli. Kan kita kepingin juga dapet. Apalagi pemimpin ya. Presiden. Kan kalau nanti jadi presiden. Pasti karakter aslinya yang. Keluar. Kemungkinan ya. Bukan gayanya. Bukan gayanya. Karena gaya bisa berubah. Sebenarnya paling gampang melihat itu dari historikal mas. Histori. Histori. Oh dulu tuh orangnya begini loh. Sekarang berubah begini. Dan kita lihat apakah memang ada momentum dia berubah. Oh. Kenapa sih kamu temenan sama dia. Kamu sih pacaran sama dia. Duh dia galak banget loh. Duh dia pernah. Misalnya pernah. Pernah berantem sama si. Ah terus teriak-teriak. Atau pernah KDRT atau apa gitu. Nah. Itu artinya. Anda harus lihat gitu loh. Secara historikal. Background historikal itu harus sebagai checking. Bener nggak ini sifat yang sementara. Gaya yang memang berubah karena sesuai strategi dia. Atau memang dari karakter dari dia. Oke. Gitu. Kalau historikal butuh waktu gitu mas ya. Mungkin yang paling gampang tadi. Kalau ada rumus tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Waduh saya teknik banget nih. Anda untuk melihat sesuatu yang gaya. Anda harus melihat ketika orang itu merasa tertekan. Kalau dia merasa tertekan. Biasanya akan menunjukkan karakter aslinya. Akan keluar karakter aslinya. Iya. Jadi kalau dia tidak. Kalau dalam pertemuan-pertemuan tidak disetting. Atau incidental. Atau dia mendapat tekanan dalam event tersebut. Itu bisa keluar aslinya. Atau dapet apa ya. Suasana yang happy banget gitu ya. Nah itu. Happy banget. Atau seneng banget. Atau kebalikannya sedih banget gitu. Oh iya. Tapi untuk mencari momen event-event seperti itu. Saya rasa masa kampanye paypal terlalu pendek. Oh kan gini. Kita nih. Untungnya kita nih kan sekarang. Karena semuanya terdokumentasi secara digital. Jadi kita bisa tracking kan. Nah itu. Jadi paling gampang tadi historical kan mas. Tapi orang kadang-kadang gak sabar liat historical. Atau ada yang bilang. Orang bisa berubah loh. Seiring waktu. Iya. Nah problemnya adalah. Perubahan itu seberapa lama. Iya. Perubahan itu seberapa lama. Orang bisa berubah. Bisa tahan berubah. Mungkin 3 bulan. 6 bulan. Tapi ketika dia menjadi sifat aslinya. Makanya tadi. Masa kampanye terlalu pendek untuk melihat karakter asli. Jadi paling gampang melihat historical background. Iya. Melihat gini. Dalam komunikasi politik kita bisa melihat. Dalam branding bahkan. Satu hal yang patut di. Tone nya dikeraskan. Itu adalah masalah konsistensi. Konsistensi penting. Konsistensi penting. Konsistensi penting. Dan itu berlaku dengan gaya. Hmm. Jadi kalau dia. Gayanya konsisten. Ya. Kita bisa melihat bahwa. Itu adalah karakter orang tersebut. Kalau dari dulu sampai sekarang gak berubah-rubah. Gak berubah-rubah. Atau minimal. Ya. Atau minimal dia. Menterit orang dengan yang sama. Iya. Itu biasa menjadi karakter. Oke. Tapi kalau hari ini. Dia bertemu A. Misalnya ada orang ketemu A. Dia cuek. Tiba-tiba besok ketemu menyapa. Oh. Kan orang itu bingung. Ada apa. Jadi caleg dia. Caleg dia. Ini pasti mau bagikan sembako. Pas mau aduk-aduk pilpres gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang orang berpikir. Sayangnya lagi. Ini kan sebenarnya masyarakat kita pragmatis mas. Iya. Sedikit orang yang mau mengambil waktu. Untuk belajar tentang politik. Edukasi tentang politik. Melihat background. Melihat visi mising. Melihat kedepannya. Karena masyarakat itu pragmatis. Lebih gampang dijual pakai mimpi. Ah. Oke. Itu yang menjadikan media sosial begitu gampang nyebarnya gitu. Nah sekarang problemnya nih ya. Ini problem kita. Ketika misalnya ada yang komunikasi menaikkan lagi file-file lama gitu. Eh jangan dong. Jangan bikin perpecahan dong dan lain-lain. Seolah-olah seruan-seruan baik itu untuk menutupi sesuatu kesannya. Kesan saya gitu. Saya sering kali gitu. Misalnya tampilkan sesuatu yang ini kan track record. Yang berkali-kali menjadi panduan kita untuk memilih atau membangun karakter seseorang. Ketika kita tanjulin. Eh jangan dong. Gitu loh. Udah move on gitu mas ya. Udah move on. Move on. Kau masih nyari-nyari yang dulu gitu kan. Padahal baru 4 tahun lalu kasusnya. Sayangnya trend itu berulang mas. Oh gitu ya. Dalam semua trend itu pasti berulang. Semua trend-trend kita hari itu adalah trend-trend yang kemarin gitu loh. Iya. Kalau misalnya ada orang berubah. It must be ada momentum. Ada momentum. Kita bisa melihat apakah memang pernah ada momentum di situ. Atau ada kepentingan di situ. Iya bener-bener. Itu yang harus dibaca. Ketika dia momentum. Mungkin itu waktu refleksi dia. Tapi di sisi lain ketika ada kepentingan. Itu yang akan dikejar. Dan kamu gak akan pernah tahu perubahan gaya itu sampai titik mana kepentingan dia didapatkan. Kalau udah ada kepentingannya sudah dapat. Dia akan kembali ke gaya aslinya. Ke style aslinya. Karakter aslinya. Kalau dia nyaman dengan gaya itu sebenarnya sangat menarik sih. Kalau dia nyaman. Kalau dia nyaman. Problemnya kan tadi. Ketika berubahnya dalam recently. Kita kan butuh waktu mas. Untuk mengkalkulasi. Oh. Nah ini yang mungkin teman-teman harus bisa melihat secara lebih objektif gitu. Iya. Lebih wise gitu. Karena gini-gini. Saya ini ada beberapa case kecil sebetulnya yang bisa kita angkat ya. Ada slogan-slogan yang misalnya saya gak tahu Anies. Tapi kalau Anies itu kan mau mimpin mau lakukan perubahan. Slogannya itu kan. Wah pengennya berubah, berubah, berubah. Bahkan koalisi sendiri berubah, berubah terus gitu kan. Sampai kayak gitu. Nah. Kalau ganjar ditanya. Mimpin apa? Tuanku adalah rakyat. Itu yang seringkali quote-nya ya. Pak Prabowo baru kemarin ngomong tuh. Ketika saya minta izin untuk berkuasa gitu loh. Nah. Pilihan kuasa kata ini itu Anda bisa lihat itu sebagai hal yang biasa saja atau ada sesuatu yang different antara ketiganya. Iya. Aslinya pertama ketiga pasti akan melihat situasi dan perkembangan yang ada. Iya. Dan ini sangat dinamis karena tadi. Balik lagi. Situasi perkembangan cepat berubah. Di sisi lain pemilih. Memang cepat bisa melakukan itu. Nah sebenarnya penggunaan. Misalnya Pak Anies penggunaan tadi ya perubahan. Itu kan sebenarnya model style dan penggunaan itu champion ya. Iya. Dia tonenya lebih mengarah ke kontrak. Terhadap perubahan yang ada. Dia merasa bahwa dia adalah saviors untuk orang-orang yang merasa terintimidasi atau mewakili kelompok itu. Tapi Pak Prabowo dan Pak Ganjar sadar betul bahwa Citra Jokowi luar biasa besar. Kalau dia menggunakan cara yang kontra mungkin akan balik ke mereka. Oh iya dong. Dia kan bagian dari pemerintahan. Nah yang menarik adalah ketika Pak Prabowo zaman dulu masih tanda kutip bersifat kontra. Populismnya di kontra. Ketika dia masuk ke pemerintahan dia ke Pak Jokowi. Nah ini yang agak inconsistent sebenarnya. Melihat dari tadinya champion sekarang beralih ke engagement. Bahkan ke intimacy gitu loh. Ini yang menjadikan populism itu bukan sekedar sebuah ideologi. Tapi populism sebagai tools of pencitraan. Kalau dulu itu Pak Prabowo pernah pidato. Saya nih lebih TNI dari TNI. Kalau sekarang pidatonya saya lebih Jokowi dari Jokowi. Tapi hebatnya Pak Prabowo tadi ya. Baik lagi dia bisa mengkombensi. Sekarang dia sadar betul bahwa tidak hanya butuh militer. Tapi butuh sipil juga dalam sebuah pencitraannya dia gitu. Dia mencoba menyelami bahwa dia mengikuti tren. Oh gitu. Saya khawatir Gini deh. Jujur saja. Kan pada saat Pak Anies tumbuh dengan karakternya sendiri. Betul. Perubahan dan lain-lain. Ganjar juga tumbuh dengan karakternya sendiri. Dia bangun karakter panjang. Dan secara giniologis politik memang dekat sama Pak Jokowi. Betul. Sama-sama dari Jawa Tengah, satu partai dan lain-lain. Pak Prabowo kan orang yang, kalau menurut saya 2014-2019. Orang yang paling tidak setuju Jokowi jadi presiden ya Prabowo. Ya kan? Ya lawan. Ya kan? Orang paling yang tidak setuju. Betul. Kalau ditanya siapakah orang yang paling tidak setuju Jokowi jadi presiden? Jawabannya Prabowo. Pasti Pak Prabowo. Iya kan? Nah sekarang, justru kemana-mana Ubaliho apa. Kesannya nggak pede gitu loh. Kesan saya ya. Kan saya mau milih presiden. Bukan milih temennya presiden. Saya pengen milih presiden. Nanti dia sendirian loh jadi presiden. Pak Jokowi ya udah mantan. Sudah punya fungsi lain dalam peta politik gitu loh. Kesannya gitu. Nah ini harus kita define mas. Itu gaya politik mereka. Itu strategi politik mereka. Apa itu kepentingan politik mereka? Nah tiga ini yang sebenarnya kita harus lebih objektif melihat. Ini masuk kategori yang mana nih? Ini bener nggak memang karakter dia seperti itu? Atau memang cuman gayanya aja? Kalau menurut kamu ini apa? Kalau menurut saya, saya rasa saya tipikal orang yang mencari laki-laki. Oh ya? Yang punya prinsip. Oke oke oke. Iya dong. Dia harus bisa konsisten. Jadi diantara tiga kandidat yang laki-laki masih kosong maksudku. Tapi harus punya prinsip. Artinya perubahannya bukan berdasarkan kepentingan sesaat. Perubahan karena memang dia realizing. Bahwa ini yang dibutuhkan. Jadi kalau melihat ada dua garis yang harus saya tekankan. Bahwasannya sebuah konsisten itu tidak mudah. Konsistensi persistensi itu nggak mudah mas. Oke. Tapi di sisi lain tadi. Sebuah prinsip itu membutuhkan sebuah konsistensi dan prinsensi. Kalau Anda mau devoted gitu ya. Untuk mengaudit Indonesia dan bangsa kira-kira. Kamu harus konsisten dan harus persisten. Dengan gaya kamu. Oh. Kalau dia berubah dengan gayanya. Dia cuma ada kepentingan lain. Oh. Karena bicara poti kan bicara kepentingan. Iya, iya, iya. Tapi gimana kita tahu. Jangan-jangan orangnya deketin saya. Karena dia ada maunya. Atau emang karena dia baik. Kita kan nggak bisa lihat. Kalau nggak ada maunya mana mau. Harus ada maunya. Yang maunya pasti ada. Tapi perubahan dia benar atau nggak. Perubahan dia real atau tidak. Apakah memang itu berubah dari karakter orangnya. Atau berubah dari timnya. Nah ini nih. Ya mungkin ya. Kalau karena ini memang kompetisi Pilpres. Mungkin tim marketingnya yang melakukan strategi perubahan. Kayak dulu ada rokok ya. Rokok itu kalau nggak salah. Saya sebut aja. Ini kan kita nggak dosan sama iklan kan. Malboro. Malboro itu dulu rokok cewek. Tapi kontennya sama. Dilakukan rebranding. Jadi rokok cowok. Dan sekarang kita. Malboro itu kan. Seakan-akan maco ya. Rokok cowok banget gitu. Oke. Dulu rokok cewek. Gitu lho. Nah. Tapi dia konsisten. Berubah. Dan nggak balik lagi. Dan tetap di situ. Tetap di situ. Ya nggak balik lagi. Yang kita khawatirkan kan. Berubah. Sudah. Berubah. Nanti berubah lagi. Mending. Mending kalau berubah ke karakter asli. Berubah ke lebih buruk kan. Dari karakter aslinya. Ini kan yang berbahaya. Dalam sebuah. Yang itu yang menarik. Ketika kita bicara. Pemilu-pemilu 2009-2011. Bahkan yang sebelum-sebelumnya. Urusan branding itu nggak pernah dibicarain mas. Bahkan tahun. Sorry. Apalagi sejaman order baru ya. Nggak ada cerita. Branding itu nggak ada. Oh. Kenapa? Karena dulu orang ya kalau baik ya emang baik. Kalau sekarang orang baik kita bingung. Dia nge-branding baik? Atau memang bener baik? Iya. Orang cantik juga kita bingung. Orang cantik atau operasi ya. Karena banyak ini. Banyak apa. Banyak filter-filter itu loh. Itu yang saya katakan. Oke. Ketika Mas bicara di media sosial. Ngeliat. Wih ini perempuan. Mukanya mulus banget gitu kan. Oke. Pas ketemu. Kan kecewa mas. Oh iya. Nah itu yang saya bilang. Ketika kita berubah gaya kita. Bahkan menggunakan filter-filter tersendiri. Tapi saya kasih tau dulu. Ini kamera ini nggak pakai filter. Waduh. Saya gendut tau ini. Bisa pakai filter-filter. Ini harus punya kemampuan juga. Dalam melihat bahwa. Bener nggak sih? Ini pakai filter atau nggak pakai filter. Oke. Contoh salah satunya. Melihat orang pakai filter atau nggak filter. Kalau dia biasanya berbicara. Hanya berbicara. Tiba-tiba dia berbicara pakai teks gitu ya. Iya. Pahal kok. Itu konsisten. Nggak pernah pakai teks. Dan datanya semua full hafal. Itu luar biasa. Beliau. Dia tau betul itu kelebihan dia. Dan ketika ada orang mungkin ya. Nunjukin itu. Dia bilang. Oh nggak bisa. Saya udah biasa dengan cara kayak gini. Justru mungkin kalau saya dikasih gitu. Saya akan berubah. Iya. Kalau saya lihat. Pak Ganjar tuh jarang bicara teks. Cuma jadi pegangan dasar saja. Terus kemudian dia ngembangkan dengan retorikanya. Pak Prabowo. Selama beliau selalu pakai teks ya. Itu sedikit banyak dia memang. Gayanya begitu. Gayanya begitu. Pak Prabowo itu. Berkenaan dengan 2024 ini ya. Waktu dia jadi pembicara di abdesi di Sulsel. Nggak pakai teks. Oh oke. Iya kan. Terus banyak quote nya yang agak lucu. Gitu. Karena ada pertanyaan. Tiba-tiba dia ngomong soal pemindahan makam lah. Gitu. Nah mungkin setelah itu. Timnya bilang. Udah Pak pakai teks. Jadi ketika ada. Dia jadi pembicara lagi di Palembang. Kemarin. Full teks. Iya. Aguting dia belajar dari kesalahan ya Pak. Hahaha. Ketimbang kembali ke karakter asal. Iya. Dia harus dijagain gitu. Artinya memang butuh support ya. Artinya seperti itu dia butuh support ya. Tapi balik lagi. Seberapa banyak support dia bisa meyakinkan bahwa. Menggaranti dia bahwa dia tetap di stay yang sama. Ah itu dia. Seperti Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Sebelum besar support mereka berani menjamin bahwa. Ketika Anda kampanye. Sampai di titik Anda menjadi seseorang beneran. Itu tidak menjadi orang berbeda. Iya. Nah problemnya gini. Kan kita nih. Pilpres ya. Pilpres itu kekuasaan presiden di Indonesia. Karena kita sistemnya presidensial ini kan. Boleh dikatakan setengah mutlak lah ya. Powerful lah. Nah. Apa yang harus kita lakukan. Untuk menjadi bahan kita lah. Untuk nimbang-nimbang gitu loh. Apa aja sih yang menurut kamu penting. Untuk kita timbang-timbang gitu. Selain gaya komunikasi tadi ya. Apa aja sih. Variable-variable. Kalau misalnya gini. Kamu pengen pilih calon pemimpin nih. Variable apa yang kamu gunakan untuk menilai. Dan kemudian pada akhirnya penilaian itu. Scoring itu. Oh inilah pilihannya gitu. Mungkin saya akan bicara dua hal. Yang pertama memang. Orang itu gak akan pernah. Tahu rasanya. Sebelum kamu step in your shoes gitu ya. Oh oke. Seperti halnya Obama. Waktu kampanye dia cerita bahwa. Saya akan bebasin tuh orang-orang di Guatemala. Sampai jadi presiden pun. Dia gak berani. Gak berani. Dia stay disitu. Nah Indonesia. Anehnya. Sistemnya bisa diubah. Ketika presiden disitu sistemnya diubah. Makanya namanya blueprint. Whitebook tuh selalu ganti. Blueprint harusnya 25 tahun. Ini kenapa ganti lagi. Ganti lagi. Jadi sebuah sustainability kebijakan. Karena gak ada sebuah pembangunan. Itu sifatnya pendek. Pembangunan tuh pasti panjang. Yang problem adalah ketika pembangunan itu ganti leader. Biasanya pembangunannya diganti. Nah problem disitu. Jadi mindset kita adalah presiden yang mengatur sistem. Atau pemimpin yang mengatur sistem. Harusnya dibalik. Sistem yang mengatur pemimpin. Pemimpin. Kenapa? Membuat pembangunan kita tuh jangka panjang tercapai. Oke. Kalau kondisinya kayak gitu. Berarti variable seorang pemimpin tuh penting banget dong kita pertimbangin. Itu bukan hanya itu. Bahkan di Indonesia. Saya ada riset juga. Bahwa leadership. Terutama. Background leadership. Itu sangat besar dalam mempengaruhi decision-decision politik. Termasuk merubah sistem. Oh. Oke. Jadi indikator-indikator mungkin. Yang pertama ya. Pastinya. Pastinya. Dia harus bisa comply atau obey sistem yang ada. Oke. Kalau dia datang lagi buat perubahan lagi. Atau membuat sistemnya berganti lagi. Kita akan stagnan disini. Kayak pocok-pocok. Maju mundur. Maju mundur. Atau kalau kita pemilu kayak kita masuk pembensin ya. Mulai dari nol ya. Semua dari nol lagi. Jadi make sure bahwa visi-misi yang dia kembangkan. Itu memang. Menuruti sistemnya ada. Ya. Gitu. Karena kalau nggak memang kita maju mundur-maju mundur. Ya. Yang kedua. Yakinkan memang. Orang yang Anda pilih itu memang pro ke Anda. Anda nggak mungkin milih orang yang menci Anda dong. Oh ya. Iya. Nah masalah pro sama Anda. Anda butuh. Satu. Edukasi politik. Oh. Anda butuh belajar. Anda bukan milih karena. Kamu pilih karena. Oh kayaknya. Pak Anis ini ganteng deh. Oh. Pak Pro gagah gitu. Oke. Pak Ganjar senyum terus gitu. Bukan karena itu gitu. Coba sedikit kita mau belajar. Tentang politik. Edukasi politik. Sekarang kalau kita ke anak muda. Saya tanya tentang politik. Dari 50 orang. Yang 51 menjawab politik itu kotor. Politik itu jahat. Mereka berpikir begitu. Jadi image-image itu membuat mereka antipati politik. Semakin mereka antipolitik. Semakin kita bisa mendapatkan leader yang ideal. Oh gitu ya. Jadi memang penting ya. Penting belajar tentang edukasi politik. Nah di edukasi politik kita bisa lihat satu-satu tuh. Rekord. Sebuah konsistensi. Visi-misi yang ada gitu. Membuat orang jatuh cinta. Atau sedikit mau tentang politik. Itu butuh waktu yang nggak sebentar. Tapi kalau Anda sadar bahwa pemimpin Anda. Membantu hidup Anda gitu ya. Saya pilih memang sekolah gratis gitu kan. Kalau bisa mas sosial saya bilang. Saya mau pilih bu. Yang wifi-nya yang gratis. Oh iya. Di mana-mana gitu. Karena semua orang berbicara tentang kepentingan dia kok. Iya iya. Kan kalau dia belum jadi kan bisa aja. Dia ngomong. Saya akan bikin tahun 2030 Indonesia bubar. Bisa juga ya. Menjanjikan bubaran. Tapi kan balik lagi tadi. Dengan melihat itu. Dengan sedikit punya waktu melihat lebih jauh. Oh oke. Tentang background. Tentang political will-nya mereka. Tentang what they've done sampai sekarang. Iya. Itu mungkin membuat mereka lebih jernih dalam memikirkan sesuatu. Oke. Bukan karena base atau kepentingan. Oh saya mau milih Pak A. Karena bapak saya deket sama dia. Nanti bapak saya dapet jabatan. Nah kalau itu udah blur itu. Blur blur ya. Karena kepentingan nyampur di situ ya. Oh saya mau milih ini. Karena nanti saya dijanjiin loh. Jadi manajer apa gitu. Atau dibanggar 50 ribu. Itu banyak yang terjadi. Maka itu pragmatis ya. Sangat pragmatis. Nah itu yang memang kita harus hati-hati betul. Dengan sedikit mau belajar. Mau melihat lebih jauh. Bukan sekedar karena kita kalau baca kan pendek ya. Kita cuma baca depannya aja. Ujungnya aja. Kalimat pertama, kalimat kedua. Itu yang berahaya. Framing, priming. Itu yang dipakai oleh strategi politik mereka untuk tanda kutip membayaskan semua hal. Bacanya jangan segini. Panjangin lagi ke belakang. Oh gitu. Bacanya kesini. Jangan panjangin belakang. Yakinkan memang yang kita pilih adalah pemimpin yang memang mengerti kita. Yang konsisten. Yang punya prinsip bagaimana menghadapi kita. Oke. Nah ini luar biasa ini. Saya nggak jadi minum nih. Minum, minum, minum. Minum, minum dulu. Jadi yang paling penting sekarang ini kita mau luangkan waktu sedikit lah ya. Untuk men-tracking atau katakanlah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pilihan kita. Ini kan sama juga kayak kita milih pacar ya kan. Iya. Kalau sudah pacaran. Semua calon dilihat semua dua-duanya. Iya dong. Tiga-tiga yang semua dilihat. Jadi jangan salah satu doang. Jangan salah satu. Saya lihat tiga-tiganya. Kalau sudah pacaran, sudah nikah, ya akhirnya gimana kalau nggak cocok juga kan jadi trouble. Begitupun kalau udah milih pemimpin, udah jadi presiden, dia bisa bikin macam-macam. Dia bisa punya kekuasaan terhadap APBN, pada kebijakan. Itu mempengaruhi hidup kita loh. Nah, kita mau diskusi lagi nanti kalau ada isu-isu yang menarik. Pepi, terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah jadi tangguh saya di sini. Senang banget. Ini tehnya saya yang buat langsung. Terima kasih. Sampai jumpa.